Intro Sahabat kece, wow luar biasa! Sejarah baru tercipta di tim Thomas India Dimana Kidambi Serikan dan kawan-kawan Berhasil mengukir sejarah indah bagi tim putra India Lolos ke Piala Thomas Ya, momen terbesar India dalam event tim tiba pada Jumat malam 13 Mei 2022 Setelah di semifinal Piala Thomas yang mendebarkan melawan Denmark Mereka berhasil unggul tipis 3-2 Ya, kemenangan mereka cukup dramatis Dimana tunggal ketiga India, HS Pranoy Yang menunjukkan ketenangan dunia lain Yang menunjukkan ketenangan luar biasa Meskipun pergilangan kakinya terkilir di awal pertandingan Namun saat kakinya terkilir HS Pranoy justru sukses menjadi penentu kemenangan India Atas tim kuat Denmark melaju ke babak final Setelah di laga penentuan, HS Pranoy Mampu mengalahkan Rasmus GMK Melalui pertandingan yang cukup alot dan menegangkan Pranoy unggul rubber game 13-21, 2-1-9 dan 2-1-12 Sebelum kemenangan Pranoy Sejatinya dalam laga India versus Denmark berjalan cukup alot dan imbang Di match pertama, tunggal putra kebanggaan Denmark, Victor Axelsen Mampu mencetak satu poin untuk keunggulan Denmark Usai menumbangkan Laksasien, 2-1-13, 2-1-13 Tak mau kalah dengan Denmark Ganda putra India, Satwik Sayraj Rangki Reddy dan Cirak Seti Mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama Usai menaklukan Kim Astrup dan Matthias Kristiansen, 2-1-18, 2-1-23 dan 2-2-20 Dan di match ketiga, India mampu membalikan keadaan menjadi unggul 2-1 Usai tunggal putra kedua mereka, Kidambi Serikan Secara mengejutkan, mampu mengalahkan Anders Antonsen secara rubber game 2-1-18, 2-1-21 dan 2-1-15 Dengan durasi pertandingan yang panjang 1 jam 20 menit Tak mau kalah, Denmark akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi dua sama Dimana ganda kedua mereka Anders Karup Rasmussen dan Frederik Sogard Berhasil meraih kemenangan dari Krishna Prasad Garaga dan Vishnu Fardan Gaut Panjala 2-1-14 dan 2-1-13 Sementara di laga terakhir, Pranoi mampu mengalahkan Rasmus GMK secara rubber game 13-21, 2-1-9 dan 2-1-12 Menjalani laga dalam posisi tertinggal 0-1 Atas Denmark, ganda putra Satwik Seirach Rangki Reddy dan Cirek Seti Bermain tenang dan tak mau menyerah Apalagi sebagai ganda putra yang digadang-gadang menyumbang poin Mereka harus menjalani laga rubber game Ya saya pikir, kami selesai ketika kami turun di game ketiga Untungnya kami menemukan ritme kami Akhirnya saya pikir, mari kita coba untuk flick service Dan kita lihat apa yang mereka dapatkan Ya butuh keberanian untuk mencoba pukulan service Sementara di tunggal ketiga yang menjadi penentuan Pranoi, memulai laga terakhir yang lebih sulit melawan Rasmus GMK Ketika kekhawatiran yang jauh lebih besar Muncul secara tak terduga saat dia jatuh dan pergelangan kakinya terkilir Saya tidak bisa menerjang, ada banyak hal yang terjadi di kepalaku Setelah tergelincir, rasanya sedikit lebih sakit dari biasanya Dan saya bertanya-tanya apa yang harus dilakukan Saya pikir, saya akan mencoba mengatasinya Saya tidak yakin gerakan apa yang bisa saya lakukan dan apa yang tidak bisa saya lakukan Rasanya seperti semuanya akan menurun Tetapi saya pikir, saya tidak boleh menyerah Biarkan saya melihat bagaimana kelanjutannya Saya berharap, itu tidak bertambah parah Rasa sakit mulai berkurang menjelang akhir game kedua Dan di game ketiga, saya merasa jauh lebih baik Ucap Pranoy dikutip dari BWF Ya, saat memasuki pertandingan, Pranoy bergerak dengan lancar Selalu dalam posisi untuk melakukan pukulan terkeras GMK Bermeditasi di antara poin dan tidak tergesa-gesa saat bermain Dia menemukan zonanya Kerja mental dengan psikolog selama 6 bulan terakhir telah membuahkan hasil Lebih dari fisik, itu adalah permainan mental Saya hanya tidak bisa kehilangan fokus Saya banyak berpikir di lapangan Tetapi saya telah melakukan banyak latihan mental selama 6 bulan terakhir Dan semuanya berhasil hari ini Saya sangat fokus Dan untuk itulah, saya bekerja Berada di zona itu Terima kasih telah menonton!